Intro Pasukan pertahanan Israel atau IDF dihantam serangan Hamas di Sujaya, kota Gaza. Akibatnya jasa tentara Israel pun terjejar di wilayah tersebut. Helikopter Israel juga kepergob bolak-balik mengevakuasi jasad para tentara tersebut. Dilansir dari tribunews.com pada Senin 1 Juli 2024, kondisi tersebut sesuai dengan klaim Brigada Al-Qasam sayap militer Hamas, di mana Hamas mengaku bahwa pasukannya berhasil menghambat kemajuan Zionis di Sujaya. Hamas membapibuta menyergap kumpulan IDF di sejumlah posisi di wilayah tersebut. Hamas juga mengatakan bahwa Zionis mengalami kerugian besar imbat serangan-serangannya di Sujaya dan Tel Al-Hawad di kota Gaza. Selain itu, puluhan tentara Israel dilaporkan tewas terjejar imbat serangan Hamas tersebut. Terkait hal ini, Israel pun mengerahkan lebih dari satu helikopternya. Helikopter Israel itu kepergob bolak-balik mengevakuasi jasad para tentara yang kalah perang melawan Hamas. Terima kasih telah menonton!